Sobat belajar, tahukah kamu, jika awal puasa di tahun 1445 Hijriah berbeda, dan tahukah kamu, jika Hari Raya Idul Fitri dirayakan secara bersama, mari kita simak penjelasan berikut ini. Menurut kalender umur Kuro, tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 11 Maret 2024. Mari kita lihat ketinggian hilal di tanggal 10-nya, kita menggunakan aplikasi Stellarium, pada tanggal 10 saat matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk, namun ketinggian hilal belum memenuhi kriteria Mabims, hilal berada di antara 0, sekian derajat. Bagi mereka yang menggunakan wujudul hilal, maka tanggal 11 Maret sudah masuk tanggal 1 Ramadan, namun bagi yang menggunakan kriteria Mabims, maka tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024. Lalu bagaimana dengan tanggal 1 syawalnya? Kita akan melihat hilal dengan menggunakan aplikasi Stellarium, pada tanggal 9 April 2024. Pada tanggal tersebut, saat matahari terbenam, bulan sudah di atas ufuk. Dengan ketinggian sudah 5 derajatan, dengan sudut elongasi 8 derajatan, dan sudah memenuhi kriteria Mabims, maka 1 syawal akan jatuh pada tanggal 10 April 2024. Selanjutnya, bagaimana jika kita melihat hilal di tanggal 8 April 2024? Ternyata saat tanggal tersebut bulan tenggelam terlebih dahulu. Jadi, tanggal 9 April masih masuk bulan Ramadan, sehingga dapat disimpulkan, bahwa perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah akan serentak dirayakan, yaitu, di tanggal 10 April 2024. Sampai jumpa di tanggal 10 April 2024. Sampai jumpa di tanggal 10 April 2024. Sampai jumpa di tanggal 10 April 2024.